Semua orang pasti pernah stress. Coba lihat Alita Hair. Ya, nggak apa-apa sih. Saya cuma suruh ngeliat aja gitu kan. Apa-apa kan? Aman dong. Jadi karyawan, kusingku so much. Jadi karyawan, penuh dengan beban. Supreme sahabatku yang defan saya tersertifikasi demotivator. Jika rekan kerjamu suka iri, temanmu suka dengki, bosmu nggak tahu diri, selamat. Selamat datang di lingkungan toksik. Semua orang pasti pernah stress. Coba lihat Alita Hair. Ya, nggak apa-apa sih. Saya cuma suruh ngeliat aja gitu kan. Nggak apa-apa kan? Aman dong. Jadi karyawan, kusingku so much. Jadi karyawan, penuh dengan beban. Salah satu faktor terbesar karyawan-karyawan money yang menjadi stress adalah karena lingkungan kerja yang toksik. Nah, apa sih lingkungan kerja yang toksik itu? Lingkungan kerja yang toksik itu adalah ketika kamu harus bekerja di tengah-tengah Sernobil. Eh, bukan dong. Jadi lingkungan yang toksik itu adalah suatu kondisi lingkungan kerja di mana budaya perusahaan, rekan kerja, situasi kerja, membuat seseorang merasa terganggu sehingga berpengaruh kepada kondisi mentalnya. Eh, lihat tuh. Si Devan. Kerja mulu. Caper banget. Gitu amat sih cari perhatian. Eh, lihat tuh. Baru masuk, gajinya udah gede. Pasti titipan. Gak mungkin baru masuk gajinya segede gitu. Ih, karyawan gue. Kerja-kerja amat dah. Kayak mau gue naikin aja gajinya. Semua jadi serba salah. Mau kerja bikin sakit mental. Mau resign tapi butuh uang. Terus, harus apa dong? Terus harus apa? Ya gak tau. Harus apa? Ya gak tau. Harus apa? Ya harus disiram. Lingkungan kerja berdampak besar pada setiap aspek dalam hidup kamu. Mulai dari kesehatan fisik, mental, dan juga produktivitas. Bekerja di lingkungan gak kondisif itu pasti bikin kamu gak nyaman. Akibatnya, kinerja kamu pun jadi gak maksimal. Kamu kerja gak maksimal, nanti kamu dipecat. Kamu dipecat, nanti kamu gak punya uang. Kamu gak punya uang, nanti kamu ngebegal. Kamu ngebegal, nanti kamu digabungin masa. Kamu digabungin masa, nanti kamu meninggal. Kamu meninggal, nanti kamu masuk neraka. Jadi, kerja gak maksimal sama dengan masuk neraka. Sahabatku yang supreme, Menurut data dan studi yang ada, karyawan dengan kesehatan mental yang baik memiliki tingkat produktivitas sebesar 12-15% lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang mengalami gangguan mental. Perusahaan yang memiliki mental health awareness yang baik akan membuat para karyawannya merasa lebih aman dan nyaman saat bekerja. Ingat, A happy worker is a productive worker. Nah, jadi lingkungan yang baik itu gimana sih? Ya, pastinya kebalikan dari semua ciri-ciri lingkungan toksik dong. Gimana? Membantu kan? Iyalah, imso. Bermanfaat. Pasti kamu nonton ini dapat sesuatu gitu kan. Secuil tips dari saya untuk ngadepin bos dan rekan kerja yang rese. Pertama, jangan takut untuk menyampaikan keluh kesahmu. Hei, gimana sih kerja kamu? Kerja yang benar dong. Hmm, bisa nggak usah marah-marah nggak, Pak? Deadline juga masih besok ini. Baik, Pak. Iya, Pak. Saya kerjakan, Pak. Nanti, Pak. Maaf, Pak. Masih nggak berhasil? Tenang, pakai cara kedua, yaitu lapor HRD. Permisi, Bu. Saya pengen curhat, Bu. Saya ngerasa kurang nyaman sama bos dan rekan kerja saya. Oh, gitu ya. Yaudah deh, nanti saya bicarakan kepada mereka ya. Devan, setelah saya diskusikan dengan mereka, mereka akhirnya mengakui. Mengakui kalau mereka tidak peduli. Mengharapkan budaya kantor berubah tentunya nggak mudah ya, Besti. Tapi, kita bisa coba menghadapi lingkungan toksik dimulai dari diri kita sendiri. Maksudnya gimana tuh? Mulai dari cari kolega yang suportif, walaupun mungkin dari departemen lain. Menghindari perbincangan negatif, dan harus punya nih, batasan yang jelas antara kehidupan dengan kerjaan kantor. Jadi, kalau emang bukan jam kerja ya, kamu berhak untuk menolak. Sahabat-sahabatku, tidak harus mengorbankan kehidupan kamu untuk kantor. Ingat, kalau kamu sakit, yang sedih keluarga kamu, bukan kantor kamu. Maka dari itu, dalam bekerja, kita harus apa? Harus apa? Harus apa? Harus apa, mbak? Ya harus fallback dong, mbak. Udah jadi host beberapa episode belum di fallback. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya.